Terima kasih. Pohon durian pasca berbuah. Nah karena memang kemarin ini pohon-pohon saya ini telah berbuah. Yaitu ada montong, ada petruk, dan ada baur. Nanti kan kita cerita bagaimana tentang durian-durian itu. Tetapi bahwa pasca berbuah durian itu harus segera diberikan subsidi nutrisi. Agar setelah mereka itu berbuah. Karena kawan-kawan ini kalimat berbuah itu ini adalah kalimat pasca mereka perjuangan. Di dalam hidupnya untuk memberikan seluruh tenaga dan kekuatannya. Seluruh makanan akan dikirimkan kepada bunga, buah. Hingga akhirnya berbuah dengan baik. Dan ini adalah ada satu kegiatan yang dilakukan oleh akar, batang, dan daun yang maksimal kepada buah. Karena gini, pada saat generatif itu adalah pembuahan. Seperti kita manusia, pada saat ibu mendapatkan seorang anak itu akan perlakuannya akan lebih. Bahkan kebutuhannya juga akan lebih. Nah oleh sebab itu bahwa buah, dari bunga sampai buah itu adalah hal yang sangat luar biasa. Diharapkan oleh tanaman itu untuk regenerasi. Harapannya seperti itu. Tetapi memang di saat berbuah dan buahnya kita petik, itu dimanfaatkan oleh kita. Dan kita memang berharapnya adalah supaya berbuah. Nah agar bahwa pohon itu berbuah di kemudian hari dengan kondisi lebih sehat lagi. Oleh sebab itu harus diberikan subsidi, nutrisi kembali. Nah kawan-kawan, apa saja nutrisi-nutrisi yang kita harus berikan kepada pohon itu, itu yang harus kita segera kita ketahui. Tetapi bahwa pohon-pohon yang ada di TBK Indah pas caber buah, reka perinya adalah salah satunya adalah memberikan kepada beliau, kepada pohon itu, untuk sesegera mungkin dia mengembalikan lagi pertumbuhannya. Karena kemarin adalah akan terfokus kepada pembuahan. Nah oleh sebab itu kawan-kawan, ini yang harus kita harus segera diberikan. Nah untuk alangkah awal, satu bulan setelah pembuahan itu beres, kita harus segera berikan pupuk-pupuk yang memang diperlukan oleh tanaman. Nah yang paling standar adalah NPK. Baik dari mutiara maupun dari rabila. Nah ini yang harus segera kita berikan. Di samping juga memang pupuk-pupuk memang yang organik. Kenapa saya katakan harus dulu yang ramila atau mutiara atau NPK seimbang? Karena itu yang dibutuhkan untuk pertumbuhannya. Ada dari N, K-nya juga sudah ada, kemudian P-nya juga sudah ada. Ini sangat bagus sekali. Karena N untuk daun, kemudian K untuk pohon, P untuk batang. Artinya sangat mumpuni untuk segera diberikan. Nah inilah yang kita akan berikan kepada pohon itu. Dan ini saya setelah bawa ini. Nah ini nah. Nah ini adalah ramila. Tapi saya harus memakai dulu ini, tarung tangan. Nah ini. Nah kawan-kawan, ini pohon ini kan usianya sekitar 6 tahun mau ke 7 tahun. Jadi saya kasih rata-rata di 2,5 kg untuk pupuk organiknya. Nanti setelah itu kita akan berikan juga minimal di 2 karung pupuk organiknya. Karena ini memang masih-masih musim hujan. Akan kita berikan pupuk-pupuk organik untuk lebih awal. Karena supaya lebih cepat untuk rekeparinya. Kemudian kita akan berikan juga nanti pupuk-pupuk organik. Yaitu dari kohe kambing yang kita akan berikan. Tetap di dalam karung. Di satu batangnya itu minimal di 2 karung. Di kiri kanan bahkan kalau bisa lebih dari 2 karung. Nah kawan-kawan caranya ini. Nah ini saya. Ini adalah ramila yang saya pakai. Tapi saya juga berikan juga. Ini ada yang ini. Ini adalah puradan. Untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi kita akan coba dicampur-campur. Dan ini selalu ya pakai septic. Aduh. Kita ke sini. Nah. Ini kita begini saja. Dan kita akan ke durian petruk. Nih kawan-kawan. Yang seperti saya katakan tadi. Bahwa pemupukan itu sangat penting. Untuk tanaman kita. Masih antok ke sebelah sini. Nah ya. Biar kelihatan ininya. Inilah yang kita pentingkan. Karena memang pohon-pohon itu perlu makanan. Terutama adalah. Ini yang sering banyak keliru. Bahwa pasca dia berbuah. Itu tidak diberikan pupuk. Padahal dia sangat memerlukan pupuk. Oleh sebab itu saya memberikannya ini. Nah kawan-kawan. Seperti yang saya sampaikan tadi. Bahwa. Sesegera mungkin kita berikan pupuk-pupuk. Daripada. Kepentingan. Untuk pertumbuhannya. Yaitu adalah. NPK. Kemudian juga organik. Nah itu yang telah kita lakukan. Artinya. Sesegera mungkin. Bapak-bapak memberikan pupuk pasca setelah berbuah. Mungkin itu saja yang saya akan berikan. Kepada kawan-kawan. Bahwa. Setelah N Organic. Juga ditindaklanjuti. Dengan memberikan. Pupuk-pupuk organik. Yaitu adalah kue kambing. Dan. Mungkin karena beberapa saat lagi ini. Akan menjelang. Juga nanti. Mungkin sekarang adalah bulan Maret. April, Mei, Juni. Itu kita akan persiapkan. Untuk pembuahan lagi. Nah demikian saja kawan-kawan. Terima kasih. Atas mengikuti Td. Kuna TGM. Jangan lupa juga. Membunyikan loncengnya. Agar. Perjalanan ini berlanjut. Dan informasi juga akan. Terus di update. Untuk bapak-bapak sekalian. Salam durian dari Kabupaten Tenggamus. Kalau enggak hari ini. Mau kapan lagi. Kalau enggak kita. Mau siapa lagi. Mari kita nanam durian. Terima kasih.